selamat menikmati Oke yuk Oh harusnya luka untuk ppc-nya aduh ini ada temuan lagi nih muffler sama maka extingue fire extinguisher nya hostnya enggak ada dikasih jauh malah nempel di situ bos ada pelindung memang tapi karetnya bersentuhan sama benda panas bos Halo teman-teman jumpa lagi ya eh sorry agak keringetan dan capek karena ya itu tadi yang video-video di depan tadi tuh mungkin teman-teman sudah biasa arti ya udah bisa tahu tentang problem-problem yang diakibatkan oleh apa namanya kesalahan pemasangan sebuah host electrical maupun yang lainnya jadi contoh case seperti yang saya tunjukkan videonya di depan dimana contohnya hidrolik ya itu hostnya nyembur nah pertanyaannya kenapa kok nyembur hidroliknya bocor problem kedua ternyata auto loop grease nya bocor ternyata hostnya ini nempel pada muffler ya kan muffler tau sendiri muffler kan panas malpot panas nempel host dari karet otomatis bocor untung-untung gak kebakar terus yang ketiga problem yang ketiga yang saya tunjukkan di depan pemasangan host fire host pelindung kebakaran host fire extinguisher itu sebuah sistem yang digunakan untuk pelindung kebakaran dia itu nempel jadi hostnya nempel di muffler nempel di kenalpot balik lagi hostnya itu terbuat dari karet karet nempel di kenalpot pasti rusak sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti ini bisa diantisipasi loh teman-teman jadi di uti sendiri itu ada project dinamakan kawasima project sebenarnya sih bukan ke nama atau yang lainnya saya mungkin agak lupa ya untuk apa penjelasan kawasima itu apa cuma poin dari intinya inti of the inti dari sebuah kawasima project itu adalah penataan wiring terus penataan host jika host bersinggung disitu tuh intinya itu hanya jadi kayak contohnya pc 2000 pc 200 pc 300 itu ada standarnya untuk untuk host ini nanti melintang sekian nanti bersinggungan sekian dikasih clamp dikasih tirap tirap harus apa namanya dikasih conduit conduit itu apa pelindung kabel pelindung kabel yang ada di yang apa kalau di fire tadi itu yang merah-merah atau yang hitam itu pelindung kabel yang spiral itu itu namanya conduit jadi tujuannya apa saat host kedua host bersinggungan terus ada gesekan maka yang rusak itu bukan hostnya tapi pelindungnya dan hal tersebut sudah ditikirkan sedemikian rupa hingga saat sebenarnya proses teman-teman mungkin ah susah masang clampnya ini udah tinggalkan aja itu sebenarnya teman-teman itu menggali bom untuk kalian sendiri jahat kalau yang ngerjakan yang lain apa maksudnya orang lain kalau yang ngerjakan kita kita dituntut tanggung jawab effortnya kan reduce sebenarnya mungkin itu sih sedikit sharing tentang Kawasima Project yang intinya itu adalah nah bang gimana sih penataannya nanti akan saya coba contohkan penataan hosim yang paling simple ya kan yang sampai yang paling ribet itu semuanya itu ada claimnya ada pelindung pemasangan claim itu pun ada standar jadi mau di semua unit komatsuka bisa di aplikasikan mau di semua bukan komatsu aja semua unit mobil mobil teman-teman motor teman-teman bisa di aplikasikan karena tujuannya adalah membuat komponennya lebih aman dan tidak terjadi kerusakan oke langsung ke ano ya eh unitnya atau eh bendanya oke nah ini kan contoh yang bersinggungan dia di kasih pelindung sudah dikasih pelindung yang rusakan nanti ini besi jadi kalau yang rusak adalah pelindungnya udah dikasih pelindung dikasih tira terus contohnya ini yang kedua klaimnya padahal sejajar bisa ajakan sembarangan kayak gini tapi dia sudah diatur renggangnya dari sini diatur sampai renggang kesini nih akhirnya nah si klaimnya ini sendiri didalamnya itu ada rubbernya jadinya perlu diperhatikan rubbernya dari segi elektrik liatin host apa si wiringnya pun dikasih tirap dikasih penataan yang rapi sehingga membuat unit ini saat apa namanya terjadi kerusaha enggak akan getar jadi eliminasi getaran-getaran kalau getaran apa wiring kita contohnya putus di dalam ini getar enggak ketahuan kita susah trouble setting ini lagi host kecil ini loh sebenarnya ini host return host return nya dari ini loh kalau apa namanya ini sub tank kalau hostnya kalau airnya kepenuhan dia akan bocor ini host yang kasarannya enggak terlalu digunakan tapi di sini sudah ada kawasima project atau penataan nya jadinya kelihatan rapi tidak membentur unit apa yang lain komponen yang lain sampai ke bawah dia sampai kebuangan itu contoh simpelnya sekarang ke host AC host AC aja ini ada pelindung ada ada rubber nya karet nya ada penataan rapi kan jadinya tidak akan ada host seperti ini bersinggungan bersinggungan kayak gini ini tidak boleh harus dilakukan perbaikan effort nya kalau enggak ya kayak tadi itu yang proses yang saya sebut trouble trouble yang saya sebutkan nih ya contohnya teman-teman sebenarnya kayak gini tuh bagus sekali ini hal contoh yang bagus jadi kawasima pro proyek itu berjalan contohnya hal simpel ini nih host clamp nya seperti ini kan terus host ini clamp nya itu seperti ini seperti ini terus dari wiring wiring lihatin wiring wiring sudah setiap wiring ada clamp nya ada clamp nya ada clamp nya dari host kecil aja itu sudah ada clamp sama clamp sama ini dan di dalamnya clamp ini ini rubber nya berfungsi makanya kalau kayak seperti yang saya sebutkan awal sebutkan di depan problem-problem yang terjadi akibat kawasima project itu sangat sangat-sangat sering terjadi makanya itu dari apa komatsu sendiri setiap unit yang baru pasti langsung dibuat wiring yang standar lah yaitu di kawasima penataan kan penataan jadi hal sedetail itu aja sudah diatur dalam penata letakannya contohnya lihat ini host return aja ke radiator tapi mengenai clamp nya rubber nya posisinya itu sudah diatur sehingga tidak mengganggu proses unit itu saat bergetar tidak merusak komponen contohnya ini host fire lihat ini kontaknya padahal ada celah kan jadi memungkinkan saat host ini beroperasi unit operasi bergetar dia aman mungkin itu sih apa fungsi dan critical point dari kawasima project jadi ini pun mungkin kalau intinya dari kawasima sih rapikan lah apa peletakan host wiring mode tujuannya agar tidak merusak komponen yang lain jika terjadi unit beroperasi ambil langkah antisipasi ambil langkah pencegahan sehingga breakdown unscheduled atau breakdown yang tidak diinginkan tidak terjadi di lapangan jadinya kita tidak kerja capek-capek bos untuk untuk ngerjain unit yang bisa kita cegah kerusakannya kalau memang rusak di workshop aja enak kita ngerjain yang nggak panas-panas atau berdebu kopi ada teh ada ya kan tapi kalau kerjanya sudah di tanah berlumpur di tengah jalan ngerjain yang berair akses sarana susah itu pasti akan menimbulkan effort yang secara psikis kita-kita aja udah ngeluh oke demikian ada kurang lebihnya saya mohon maaf simak terus video-video selanjutnya ya sampai jumpa terima kasih